Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah diikuti seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektora Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Rakor ini dibuka langsung Sekretaris Dijen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sementara di Kabupaten Siak, diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman dan Kepala Inspektora serta Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Rakor teknis penyusunan pelaporan penyelenggaran pemerintah daerah ditajak guna menyemakan persepsi tentang penyusunan dan evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah serta untuk meningkatkan kualitas dan aktualisasi data dan dokumen capaian kinerja melalui sistem informasi laporan penyelenggaran pemerintah daerah. Menurut Sekretaris Dijen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam pelaksanaan disentralisasi dan otonomi daerah, terdapat tiga hal yang menjadi tujuan otonomi daerah, yakni adanya ikatan kesejahteraan masyarakat dan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik serta adanya peningkatan daya saing daerah. Sedara-sedara sekalian yang saya memuatkan, dalam pelaksanaan disentralisasi dan otonomi daerah, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dan merupakan tibuan daripada otonomi. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang kedua peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah. Ketiga, tujuan otonomi ini tentunya berimplikasi atau biasa kita identikan dengan yang namanya kemandirian daerah. Atau bahkan kita sering mengatakan bahwa tujuan daripada perotonomi itu adalah kemandirian daerah. Dan implikasi daripada kemandirian daerah itu adalah tiga hal yang memiliki kemandirian daerah, yaitu bagaimana keseluruhan masyarakat, bagaimana kualitas pelayanan publik, dan bagaimana daya saing. Dan tentunya tiga hal ini yang harus kita capai. Dan bagaimana caranya kita mencapai, tentunya dibutuhkan strategi inovasi yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap provinsi maupun kabupaten pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanakan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan. Selain itu, adanya teknis penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini untuk mengetahui gambaran pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah pun wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tim Liputan mengabarkan.